Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat powerbank sederhana Yang digunakan untuk mengecas sebuah handphone Simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut Teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Teknisi Lama Oke baiklah teman-teman semuanya Untuk membuat sebuah powerbank kita membutuhkan satu buah modul powerbank yang seperti ini teman-teman Ini adalah modul powerbank yang single USB Dan ini saya beli di toko online Jadi kalau teman-teman mau memiliki modul powerbank yang seperti ini Teman-teman juga bisa membelinya di toko online Teman-teman tinggal masuk saja di toko online Setelah itu teman-teman ketikan kata kunci Modul powerbank Nah kurang lebih seperti ini teman-teman Setelah itu akan muncul nanti beberapa varian Di sini sangat banyak sekali pilihannya Teman-teman tinggal pilih sendiri sesuai selera teman-teman masing-masing Di sini ada pilihan yang 2 output 2 USB Ada juga yang single output atau 1 USB teman-teman Nah seperti ini Untuk harganya pun ini tidak begitu mahal Di sini kisaran sekitar 5.000 rupiah teman-teman Jadi tidak menguras kantong Nah sedangkan untuk pengaplikasiannya ini sangat mudah sekali Karena di sini sudah ada petunjuknya Di sini sudah tertera ada tulisan B positif untuk baterai positif Dan ada tulisan B negatif untuk baterai negatif Di sebelah sini ada colokan charger micro USB Dan di sini output USB colokan besar Dan di sini sudah ada IC protectnya teman-teman Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau baterainya sampai kelewat penuh Nah untuk baterainya di sini saya menggunakan baterai yang biasa seperti ini Karena ini hanya sekedar contoh saja Untuk speknya di sini 5.800 mAh 3,7 volt Oke sekarang kita langsung saja ke cara pengaplikasiannya Nah di sini saya sudah menyiapkan 2 buah kabel Satu yang pendek berwarna merah untuk muatan positif Dan satu kabel yang panjang berwarna hijau untuk muatan negatifnya teman-teman Nah sekarang kita akan menyambungkan kabel yang berwarna merah di bagian yang positifnya Nah kita sambung seperti ini Oke ini mantap Selanjutnya kita sambung lagi kabel yang satunya berwarna hijau Kita sambung di B negatif atau di kutub negatif dari modul powerbanknya teman-teman Nah kita sambung seperti ini Oke ini mantap Ini sudah hampir selesai teman-teman Kalau sudah begini sekarang kita tinggal menyambungkan ke kutub baterainya Nah ini dia baterainya Untuk kutub positifnya ada di sebelah sini Sedangkan di bagian bawah sini adalah kutub negatif Nah jadi teman-teman jangan terbalik ya Kalau masang karena kalau terbalik bisa menyebabkan kerusakan pada modul powerbanknya Oke sekarang kita akan sambung menggunakan solder Oke ini sudah tersambung Sekarang tinggal kita balik Kita akan sambungkan lagi kabel yang negatif ke kutub negatif dari baterainya Kita sambungkan seperti ini teman-teman Oke ini mantap Seperti ini saja ini sudah menjadi sebuah powerbank teman-teman Dan sudah bisa berfungsi Namun supaya lebih cantik lagi kita akan membuatkan casing supaya terlihat lebih rapi Nah untuk casingnya disini saya menggunakan pipa paralon Untuk biometernya disini 3.4 inci dengan panjang sekitar 9 cm teman-teman Nah sedangkan untuk penutup bagian atas dan bawahnya disini saya menggunakan plastik VVC yang seperti ini Teman-teman simak terus saja tutorialnya sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 Oke baiklah teman-teman semuanya Powerbank mini yang kita buat sudah selesai dan hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Cukup sederhana namun ini tetap bisa berfungsi dengan baik Nah disini sudah ada lubang untuk lampu indikator Nah disini terlihat ya teman-teman disini lampu indikator charger sudah berkedip mengindikasikan baterai dalam keadaan mengisi Nah sekarang tinggal kita lakukan uji coba untuk mencarger sebuah handphone Nah disini lampu juga sudah menyala mengindikasikan powerbank sudah siap untuk digunakan Nah sekarang kita akan mencoba untuk mencarger handphone ini apakah bisa mari kita lihat hasilnya bersama-sama Iya ternyata bisa ya teman-teman Powerbank yang kita buat ini berarti berhasil teman-teman dan bisa digunakan untuk mengisi baterai sebuah handphone Nah disini bisa terlihat baterainya sedang dalam keadaan mengisi Untuk persentasinya disini terlihat 88% Buat subscriber saya yang sudah request terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax